Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin mensosialisasikan peraturan KPU No. 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum yang diselenggarakan di Hotel Gisain Jalan Ayanipal 4,5 Banjarmasin Timur berisikan selasa 28 November 2023 Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin mensosialisasikan peraturan KPU No. 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum Sosialisasi yang dihadiri Bawaslu Banjarmasin, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kejaksaan Negeri Banjarmasin, TNI Polri, Partai Politik, Badan Eksekutif Mahasiswa, Kesbang Polwan Forum Kerukunan Umat Beragama Banjarmasin diselenggarakan di Hotel Gisain Jalan Ayanipal 4,5 Banjarmasin Timur besokan selasa 28 November 2023 Ketua KPU Banjarmasin Nurus Nailahwetakuni Prima TV memadahkan kegiatan ini mensosialisasikan terkait aturan dalam kegiatan kampanye agar memahami tentang regulasi dari kegiatan kampanye tersebut Jadi kita hari ini sebenarnya mensosialisasikan aturan ya atau dasar hukumnya dari kegiatan kampanye Jadi kita hari ini bukan deklarasi kampanye gitu ya bukan apa namanya terkait pengarahan tentang kampanye tapi kita kaji dulu, kita pahami dulu regulasinya tentang kampanye jadi kita sosialisasikan kepada stakeholder jadi disini kita undang semua pihak yang terlibat terutama parpol ya dengan harapan mereka benar-benar memahami dan nanti memiliki waktu ya untuk berdiskusi dengan pakar dengan pakar hukum gitu sehingga diharapkan pelaksanaan kampanye nanti tidak ada yang menyalahi kegiatan tidak ada yang menyalahi aturan sehingga kampanye yang aman, damai, tertib, menyenangkan itu benar-benar bisa terwujud Ketua Bawas Lubancar Masin Muhammad Pahdi Janur menyatakan Panuas Cam di kecamatan diingatkan terkait jadwal kampanye terutama kehadiran alat peragak kampanye yang sudah mulai terpasang agar bisa dipastikan kadang melanggar aturan Kemarin kami sudah ada kegiatan ya ada kegiatan dengan terkait tahapan kampanye jadi dengan pan masjak, dengan stakeholder, dengan tim sekretariat kami sudah menyampaikan bahwa apa yang harus disiapkan oleh rekan-rekan yang ada di kecamatan karena pada saat kegiatan itu tanggal 27 kami inapkan mungkin tanggal 28 akan kaget ketika keluar dari hotel dan langsung banyak APK-APK yang berdebaran itu sudah kami pastikan, sudah kami memberikan pemahaman bahwa catat setiap APK yang ada di pasang yang ada di sekitar kota Panjang Masin di setiap kecamatan pastikan mereka tidak melanggar aturan itu saja yang kami ingatkan kepada partai-partai kami juga sudah memberikan surat kebawaan ya dan surat edaran bahwa sekarang kampanye sudah mulai 75 hari dihitung dari hari ini kami selalu mengingatkan ada zona-zona aturan yang harus rekan-rekan peserta Pemilu harus selalu dipegang terkait juga ada aturan khusus terkait tentang perang perda terkait pemasangan-pemasangan yang harus kita perhatikan titik-titik yang mana saja yang diperbolehkan yang mana saja yang dilarang selain dari PKP Udah Perbolehkan Dalam kesempatan ini dihadirkan pula beberapa orang narasumber yaitu Komisioner KPED Kalimantan Selatan Dadi Pahman Adi Akademisi Wan Pemerhati Pemilu Muhammad Ependi Wan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin Ibtu Budiansa